Intro Unit Pelaksana Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Berlokasi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Bogor UPT TRBNN memiliki luas lahan 11 hektare dengan keseluruhan bangunan 5 hektare Ada pun fasilitas-fasilitas yang tersedia adalah Gedung Utama, Asrama Residen, Gedung Serbaguna, Bangunan Ibadah, Gas House, Sarana Olahraga, Ruang Kelas Dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung program rehabilitasi Pelayanan rehabilitasi dilakukan selama 6 bulan Yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan 6 bulan berikutnya Residen direferal ke pasca rehabilitasi Alur pelayanan rehabilitasi diawali pada saat penyalah guna narkoba Dibawa langsung ke UPT TRBNN untuk menjalankan proses rehabilitasi Saat keluarga ingin memasukkan residen di UPT TRBNN Keluarga harus datang dan membawa langsung calon residen Sesuai prosedur yang berlaku Calon residen harus dispocek di pintu gerbang oleh petugas Untuk memastikan calon residen tidak membawa narkoba Dan barang-barang lainnya yang dilarang Sebelum akhirnya diantar ke gedung utama Untuk menjalankan prosedur administrasi Sebagai mana prosedur yang berlaku Pihak keluarga calon residen harus mengajukan permohonan Dan mengisi lembar persetujuan Sekaligus mengisi data entry calon residen Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk memastikan Bahwa calon residen adalah benar penyalah guna Yang membutuhkan bantuan terapi dan rehabilitasi Untuk lepas dari kecanduan Asesmen dokter dilakukan untuk memeriksa Kondisi kesehatan calon residen Asesmen inilah yang akan menentukan Kondisi kesehatan calon residen Untuk mengikuti program rehabilitasi di UPT TRBNN Setelah tahap administrasi selesai Secara resmi residen diterima dan masuk fasilitas Di UPT TRBNN tanpa dampingan pihak keluarga Selanjutnya residen masuk fase detoksifikasi Merupakan fase menghilangkan racun di dalam tubuh Akibat penyalah gunaan narkoba Proses ini dilakukan selama 2 minggu Dengan metode terapi simptomatik dan farmakoterapi Selama masa detoksifikasi diawali pemeriksaan medis oleh dokter Pemeriksaan ronsen Pemeriksaan jantung Pemeriksaan EEG atau brand mapping Pemeriksaan gigi Penilaian status gizi Fisioterapi Dan pemberian obat-obatan yang diperlukan Selama masa detoksifikasi Residen didampingi oleh peer educator Setelah melewati masa withdrawal dalam fase detoksifikasi Dan dianggap sehat Residen akan menjalani fase entry unit selama 2 minggu Sebagai fase awal Pengenalan program rehabilitasi sosial Dengan menggunakan metode terapetik komuniti Pada fase ini Residen akan diberikan Seminar pengenalan program Dilakukan psikotest Dan individual counseling Setelah menyelesaikan program rehabilitasi medis Residen melanjutkan ke dalam program rehabilitasi sosial Fase primary adalah fase dasar dalam terapetik komuniti Yang dijalani selama 4 bulan Dalam penerapannya Terapetik komuniti mengkondisikan lingkungan disiplin ketat Residen menjalani daily schedule yang padat Berisikan program harian Mulai dari bangun pagi hingga tidur malam Residen akan dibekali Walking paper yang menjelaskan Segala hal yang ada di dalam program Selama residen mempelajari walking paper Mereka akan ditemani oleh seorang buddy Yang merupakan teman yang membimbing mereka Mengenal fase primary Daily schedule fase primary meliputi Morning meeting Function Head account populasi Seminar program Pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya Untuk penegakan disiplin dan aturan yang berlaku Dan untuk prinsip pembelajaran Maka sanksi atau hukuman sesuai klasifikasi Diterapkan secara tegas dan konsekuen Fase re-entry merupakan program lanjutan setelah residen Menyelesaikan fase primary Fase ini dijalani selama satu bulan Dan merupakan tahap akhir dalam program Terapetik Komuniti Dimana residen berada dalam tahap adaptasi Dan kembali bersosialisasi dengan masyarakat luas Dalam fase ini Setiap presiden berhak mengikuti ketampilan tambahan Seperti pelatihan broadcast Pelatihan radio Musik seperti band dan kulintang Keterampilan tangan Salah satu pendukung program rehabilitasi Perlu adanya dukungan keluarga Keluarga diharapkan memotivasi residen dengan aktif Dalam kegiatan family support group Family outing Dan kegiatan lainnya Ketika residen telah menyelesaikan program rehabilitasi Maka residen akan diberi kartu wajib lapor Diharapkan residen mampu menemukan jati diri Dan bertanggung jawab sosial Serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya Di tengah-tengah masyarakat Ketika residen selesai melaksanakan rehabilitasi Di UPT TRBNN Residen akan direferal ke program pasca rehabilitasi Yang berbasis konservasi alam Seperti kelautan dan kehutanan Menyalahguna narkoba lebih baik direhabilitasi Agar dapat pulih dan produktif kembali Jika ada anggota keluarga Anda Yang menyalahgunakan narkoba Silahkan datang untuk mengikuti rehabilitasi Di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Hubungi informasi kami di 0251 8220 928 Atau 0251 8224 521 Bersama BNN Mari kita selamatkan penyalahguna narkoba Narkoba adalah musuh negara Musuh rakyat musuh kita semua Mari kita berani Marilah kita basmi Sampai ke Akaraganda Jadikanlah Indonesia negara Yang bebas dari jeratan narkoba Jadikan Indonesia Bangsa yang sehat cerdas Terdapat mulia maju dan jaya Bangun kebangsa ku Bangun ke rakyat ku Raihlah masa depan ceria Satukanlah visi Satukanlah misi Berhani dan panjutkan narkoba Bersama kita PIKKEMB